Intro Buluhan warga kesatrian Kota Malang mengadukan anggota Komisi ADBRD Kota Malang karena tergusur dari rumah yang mereka tempati. Warga mengaku sedih karena tidak memiliki tempat tinggal usai digusur. Di ruang rapat internal ADBRD Kota Malang, warga mencurahkan kegelisahan yang dialami mereka selama ini kepada anggota Komisi ADBRD Kota Malang. Pasalnya, mereka harus segera meninggalkan rumah yang ditinggalinya yang merupakan rumah dinas TNI semasa orang tuanya bertugas. Saat ini rumah tersebut harus dikembalikan ke pihak TNI untuk digunakan anggota selama bertugas. Para warga mengaku sudah menepati rumah dinas tersebut selama puluhan tahun lamanya dan tidak tahu kemana harus pindah. Sedangkan untuk pindah pun tidak ada biaya atau sewa rumah. Sementara keluhan warga ini diterima oleh Haji Rohmat, anggota Komisi ADBRD Kota Malang di ruang rapat internal ADBRD Kota Malang. Anggota ADBRD Kota Malang juga prihatin dan mengerti kesediaan para warga terdampak. Dirinya berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk para warga terdampak. Dirinya akan berkomunikasi dengan ADBRD untuk menentukan langkah selanjutnya. Mewakili DBRD sangat berhatin atas kejadian itu karena apa? Dari historis cerita yang disampaikan, satu, ternyata pemberitahuannya mendadak. Dan kedua, itu sangat tidak manusia. Kalau ditengok dari Pancasila, melanggar Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan berada. Dan ketiga, ternyata mereka semua adalah anak-anaknya para pejuang. Kedang dilahirkan tahun 1945 dan harapannya, umpamanya itu benar-benar kebijakan itu dipakai oleh TNI yang sekarang masih aktif, maka ada solusi yang terbaik. Contoh dibuatkan rumah susun, contoh dipindahkan dengan baik, tidak secara kasar dan tidak. Ibaratnya ngapun itu malah mereka ada yang mengatakan, apakah saya ini teroris Pak, anak BKI, saya ini anaknya pejuang. Mereka sangat berhatin sekali. Usai hearing, warga dengan tertib membukarkan diri. Warga berharap segera ada kejelasan solusi atas masalah ini. Tentang penggusuran yang ada di Hamid Ruzdi. Kebetulan di daerah kami, Hamid Ruzdi itu ada, awalnya kita kan pernah menggugah dulu ya, tidak ada enam rumah yang ikut menggugah teman-teman, dan yang empat sudah tergusur. Alhamdulillah saya, pusana sendiri, karena masih ada ibu di rumah, masih bisa tinggal di situ. Seperti tadi saya sampaikan, kami pun memohon kepada kemondanasi bank, untuk memohon kami masih bisa tinggal, karena kami punya saudara kami tiga, tiga itu disabilitas. Terus ada kata kami pergi pun kami, ada kata kami tidak berdiri rugi, kami mau tinggal di mana. Sehingga kontrak itu kan butuh uang. Keluarga kami keluarga besar. Ada kata kontrak, kami mengontrak di mana, biayanya dari mana, karena ibu kami itu pensiunat. Jadi dengan tahu sendiri pensiunan itu berapa sih? Ya, gitu kan ya. Apalagi pensiunan ini pensiunan terusan, bukan pensiunan kegayaan, mungkin gajinya masih besar. Ini pensiunan terusan. Kalau untuk ngontrak, ngontrak aja setahun bisa sampai 10 juta. Lebih. Lebih. Lebih, ya kan, ya. Nah, gitu. Yang biasa. Itu rumah biasa-biasa. Lekam itu mau, adekat disuruh pergi hari itu, kami mau kemana? Tapi pasti akan terluntah-luntah. Kembali lagi, makasih bilang tadi, Bapak kami itu loh TNI. Bapak saya sudah 4 kali ke tim-tim. Berjuang. 4 kali. Gitu. Alhamdulillah masih bisa kembali dengan selamat. Tapi perlu melakukan mereka sama kita-kita, anak-anaknya, istrinya. Kok seperti itu? Simon Alfrido melaporkan. Sampai jumpa.